Terima kasih guys sudah mampir bantu tekan tombol subscribe nya dan tekan juga tombol loncengnya Bantu kita menuju seribu subscriber menjadi lebih baik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat gelar sosialisasi pengawasan pemilu tahun 2019 dengan Batko HMI Sumatera Barat serta organisasi kelompok pemuda Cepayung Sumatera Barat Sosialisasi yang bertemakan bersama rakyat awasi pemuda bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu dilaksanakan di Rokih Hotel 10 April 2019 Selain sosialisasi, kelompok pemuda Cepayung gelar diskusi dan sampaikan saran-saran terkait proses kelancaran pemilu serentak mendatang Ketua Umum Batko HMI Sumatera Barat di akhir kegiatan juga sampaikan kepada pihak wartawan program HMI Kawal Demokrasi yang bekerjasama dengan Bawaslu yang bertugas sebagai pemantau pemilu di saat pemilu mendatang Karena memang baru minggu yang lalu kita mendaftarkan ke bawah seluruh Sumatera Barat untuk pemantau yang di Sumatera Barat ini maka kita akan lagi mespesifikan kerja pemantau ini di seluruh cabang untuk seluruh daerah di Sumatera Barat hanya mungkin lebih ke masalah manipolitik karena ini tahapan sudah dekat kurang lebih satu minggu lagi kemudian akan memasuki masa tenang maka tingkat kerawanan manipolitik dari setiap peserta pemilu baik itu untuk peserta legislatif maupun eksekutif itu akan sangat tinggi makanya kita akan lebih mengerucutkan dan lebih memfokuskan untuk tindakan atau praktek-praktek manipolitik di daerah-daerah Sumatera Barat Ketua Umum Batko HMI Sumbar Wendy Juliputra juga sayangkan ada pihak-pihak alumni yang membawa nama HMI untuk mendukung salah satu capres dan copres beliau juga menghimbau alumni agar tidak membawa nama HMI di lingkaran politik praktis karena akan merusak nama baik HMI apalagi HMI bersifat independen nah ini merupakan hal yang cukup kita sayangkan juga karena secara organisasi ketika kader atau anggota yang sudah bersatus alumni itu ada wadahnya sendiri itu KAHMI namanya nah namun memang kita sudah mendapatkan informasi juga ada sekelompok orang oknum yang mengatasnamakan eksponen HMI ini sangat kita sesalkan sehingga memang HMI yang dulunya kita sangat bencar sekali bahwa HMI adalah organisasi independen akan tercederai dan kita berharap dan membawa seluruh alumni HMI di Indonesia kita tidak melarang dan untuk terjun ke politik atau mau memperjuangkan kepentingan apapun itu namanya cuman jangan setiap sekali mencapai nama HMI silahkan ada trop sendiri itu ada KAHMI atau lembaga-lembaga lainnya cuman jangan bawa-bawa HMI kerana itu ada pesan atau himbawan terkhusus kepada seluruh kader dan unggota HMI di Sumatera Barat? terkhusus kader HMI Sumatera Barat kita tidak menginginkan pesta demokrasi 2019 ini tercederai oleh nilai-nilai yang memang tidak sesuai diatur oleh undang-undang dan ideologi bangsa kita kita harapannya yang namanya demokrasi adalah berbahagia tanpa ada permusuhan dan mari kita mengawal secara bersama-sama agar demokrasi atau pemilu yang akan datang kita jalani menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang mampu menjalankan amanah bangsa ini dari Padang reporter Fikri Haldi Indonesia newspaper melaporkan selamat menikmati 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 selamat menikmati